Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Oku Timur menggelar pelantikan dan pembekalan Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sekabupaten Oku Timur. Bertempat di gedung pertemuan Hotel Parai Puriotani Kabupaten Oku Timur, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Oku Timur melaksanakan pelantikan dan pembekalan kepada Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD pada pemilihan gubernur atau wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Kegiatan dihadiri oleh Forkopimda Plus, Hegena Panwas Cam, dan Komisioner Bawaslu Oku Timur. Pelantikan PKD sekabupaten Oku Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Oku Timur tersebut berlangsung hikmat dan lancar. Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Insinyur Haji Lano Sin MT yang ditemui usai prosesi pelantikan menyampaikan, ketentraman harus tetap dijaga dan demokrasi harus tetap ditegakkan sesuai dengan ideologi Pancasila. Pancasila artinya sampai dengan sejauh ini semua berjalan sesuai rencana. Untuk menyongsong pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Oku Timur, semuanya berjalan dengan baik. Harapannya dengan PKD yang baru dilantik? Tentu sama yang saya sampaikan dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya, ketentraman harus tetap kita jaga, demokrasi harus kita tegakkan sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Semoga ketentraman di Oku Timur tetap terpelihara. Sementara itu, Ketua Bawaslu Oku Timur, Sunarto SP, dihadapan awak media menuturkan, PKD yang dilantik sekabupaten Oku Timur sebanyak 312 petugas, yang nantinya akan bertugas untuk mengawasi proses dan tahapan pilkada Oku Timur di desa masing-masing. Ketua Bawaslu Oku Timur Ini untuk mengawasi tahapan pemilu yang berada di desa yang di-SK-kan dalam SK.